Gak kalah menarik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menampilkan gambar di HTML. Saya sudah menyediakan satu gambar yang saya taruh di dalam file yang sama. Silahkan teman-teman ambil, gambarnya bebas, tapi perhatikan nama dan formatnya harus persis dengan apa yang akan kita tulis nanti. Formatnya sendiri bebas, gak harus PNG, boleh JPG, boleh JPEG. Kita langsung pindah ke text editor, sedikit perbeda dengan text-text sebelumnya. Text gambar gak punya tag penutup, jadi kita hanya menulis tagnya yaitu IMG, tapi gak ditutup seperti ini. Alasannya kenapa emang defaultnya atau standarnya seperti itu. Kita hapus tag penutupnya karena emang gak butuh. Jadi sumber-sumbernya gak kita taruh di konten antaranya seperti ini, tapi kita taruh di atribut-atributnya. Atribut yang pertama yang penting yaitu src atau source, yaitu sumber gambarnya. Karena kita berada di satu file yang sama, satu folder yang sama, kita tinggal tulis namanya. Contoh gambar saya adalah coding.png. Sesuaikan dengan gambar yang teman-teman punya. Kalau kita lihat di browser sekarang, gambarnya otomatis muncul. Sesuai dengan ukuran aslinya. Tenang aja, kita bisa ubah ukurannya. Kalau teman-teman mau ngambil gambar dari link tertentu, tinggal buka gambarnya, lalu copy-paste linknya, dan ditaruh di bagian source tadi. Contoh lain, kalau gambar kita berada di dalam folder, saya akan buat satu folder di sini. Nama foldernya gambar. Gambarnya akan saya tarik ke dalam folder ini. Cara menampilkannya, kita harus menulis nama foldernya, yaitu gambar, lalu garis miring namanya. Kalau kita refresh, masih hasil yang sama, berarti tidak ada error atau berhasil. Itu cara kalau berada di dalam folder lainnya. Kalau di dalam foldernya ada folder lagi, tinggal kita tulis subfoldernya, seperti ini, lalu kembali garis miring. Seperti itu. Kita akan berkenalan dengan atribut-atribut lainnya. Yang pertama adalah atribut alt atau alt. Ini adalah alternatif. Kita menulis teksnya yang mewakili gambar tadi. Misalnya gambar ini adalah teks sekolah coding. Atau saya akan menulis tulisan sekolah coding. Gunanya alt sendiri, ketika gambarnya tidak bisa ditampilkan, misalnya ketika internetnya terlalu lambat. Atau contoh kedua, kalau user kita harus menggunakan screen reader. Jadi yang akan tentu artinya orangnya tidak bisa melihat, dia percuma kita nampilkan gambar. Makanya kita harus menawarkan teks alternatif, yaitu mewakili gambar tadi. Itu teks atau atribut yang kedua. Kita akan lanjut dengan atribut ketiga, yaitu atribut height. Atau bahasa Inggrisnya adalah tinggi. Secara otomatis, kalau kita tidak menulis height dan juga nanti berikutnya adalah belajar width. Widthnya, tinggi dan lebarnya, dia akan ambil gambar originalnya. Tapi kalau kita nentuin, kita bisa ngatur gedenya. Misalnya saya taruh height-nya tingginya 100, begitu juga dengan width-nya. Maka kita bisa lihat sekarang, dia akan otomatis mengecil dari ukuran aslinya. Teman-teman bisa gedein segede mungkin, begitu juga dengan kecil sekecil mungkin. Yang jelas sesuai kebutuhan masing-masing. Itu dia, saya rangkum sedikit. Kita belajar cara mengambil gambar dengan tag IMG. Tag IMG tidak punya tag penutup, tapi dia punya beberapa atribut. Yang pertama, src atau source, yaitu sumber gambarnya. Yang kedua, alternatif, yaitu text alternatif ketika gambar tidak bisa ditampilkan. Yang ketiga dan keempat adalah tinggi dan lebar gambarnya. Kalau tidak ditampilkan, maka dia akan mengambil gambar originalnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!